Kepulisian Polda Kalsel dan Polda Kaltim melakukan pengejaran terhadap dua buron yang melarikan diri sejak petang pada selasa 15 Juni. Petugas sempat melesatkan tembakan peringatan di Kejamatan Samboja, Kewaten Kutai Negara atau Kukukar. Dua buronan tersebut berasal dari Kalimantan Selatan dan kabur ke Kukar. Akibat dari pengejaran tersebut, petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Suara tembakan terakhir terdengar sekirap pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Warga Kelurahan Sungai Merdeka, Kejamatan Samboja, Kewaten Kukar juga mengaku mendengar adanya suara tembakan yang terjadi pada sore hari sekirap pukul 4 sore pada selasa 15 Juni kemarin. Sedikitnya ada belasan personil gabungan yang tengah bersiaga. Adapun penjagaan dilakukan di titik kawasan kilometer 39 Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja, Kewaten Kukar. Dari pengejaran tersebut dilakukan secara terpisah demi mempersempit ruang kabur bagi tersangka. Sebagian personil juga terlihat berjaga di jalur-jalur tikus. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kel Tim Ada Aris Joni yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Aris. Selamat siang Terga di studio. Aris, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini pencarian buronan yang kabur ke Kukar tersebut? Terima kasih untuk perkembangan saat ini pihak kepolisian dan aparat pemerintah di kelurahan tersebut maupun di kecamatan masih terus melakukan penjagaan wilayah sekitar pelarian dua buronan yang dikejar oleh pihak kepolisian tersebut. Nah, untuk saat ini, kedua buronan itu masih belum ditangkap dan masih dalam proses pencarian. Di mana kemarin pada sekitar pukul 4 sore, itu warga dikejutkan dengan adanya bunyi beberapa kali tembakan dan alhasil itu adalah suara tembakan dari pihak kepolisian merupakan tembakan peringatan kepada dua buronan yang lari ke masuk dalam wilayah hutan perbatasan wilayah Kutai Kartanegara menuju ke Penajam Pasir Utara. Oke, kemudian tadi Anda dijelaskan ada terdengar suara tembakan. Apakah suara tembakan tersebut ada adu tembak atau itu hanya dari pihak kepolisian saja atau dari buronan juga menembakkan senjata api kepada polisi? Seperti apa? Nah, berdasarkan konfirmasi dari Lurah Sungai Merdeka, Pak Agus Santosa, beliau mendapatkan info dari Kapolsek Samboja bahwa itu bukan suara tembak-menembak, melainkan suara tembakan peringatan dari pihak kepolisian agar dua buronan tersebut tidak melarikan diri, tapi kedua buronan tersebut masih nekat untuk melarikan diri ke dalam hutan. Seperti itu. Oke, kemudian mungkin ada imbawan dari pihak berwenang kepada warga sekitar terkait buronan kabur ke hutan di sekitar pemukiman warga di sana? Ya, petugas kepolisian beserta aparat pemerintah di kesamatan dan kelurahan sudah mengintrusikan kepada setiap warga dan RT untuk tidak menerima tamu yang tidak dikenal ketika ingin menumpang atau menginap di rumah warga tersebut. Dan juga warga diminta untuk lebih waspada terhadap orang yang baru dilihat ketakutannya, orang tersebut bisa jadi adalah dua buronan yang sedang dicari oleh polisi. Oke, baik. Terima kasih wartawan Gerbun Kalti Madis Joni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!